A Day in Bicik's Park Rp4.000, jadi 2 bukus Rp4.000 Itu dapetnya banyak banget Karena hari ini aku mau masuk rindang Jadi udah ini aku Menitipin si Bumbu dapur ini, karena kebetulan juga Di kulkas itu lagi habis stoknya Oke lanjut Ini suami aku juga udah beli kangkung Satu ikat, ini tuh harganya Rp4.000, masih seger-seger banget Ya bun, walaupun belinya ini Udah hampir malam Tapi kangkungnya masih seger Lanjut Kebetulan aku gak putrap gitu loh bun Jadi beli yang Apa yang habis saja di kulkas Ini ada sayur bayam juga Satu ikat, ini gede banget ya Harganya Rp5.000 Ini bisa 3 kali makan Lanjut, nah ini ada pare Kemarin itu kebetulan aku kan masak pare Itu tuh kita berebut bun, habis sih Berebutan sama pak suami Aku Apa ya, gak terima gitu loh Dia ngabisin pare yang udah aku masak Padahal aku udah ninggalin Jadi aku minta beliin lagi nih hari ini Tapi kayaknya pare yang ini Gak terlalu seger ya Tapi gak apa-apa lah ya Ini dua ini Dia beli di harga Rp5.000 Lanjut, yang terakhir Ini ada cabai merah keriting Ini Segini tuh harganya Rp5.000 bun Di tempat aku tuh Harga cabai lagi naik banget Kata pak suami Harganya Rp80.000 per kilo Ini dia beli di harga Rp5.000 Bisa diitung ya bun Mungkin ini ada Ada 10 batang kali ya Tapi gak apa-apa lah ya Ini cukup lah buat aku Mau mindang Tapi aku mau pakai cabainya tuh Sedikit aja buat mindang Mungkin kayaknya untuk beberapa hari ke depan Aku tuh gak nyambel dulu kali ya bun Oke, jadi ini dia belanjaan aku kali ini Periju-ijuan Karena memang stok di kulkas itu Gak ada sayur ya bun Tinggal terong aja yang kemarin Sisa satu Dan hari ini aku tuh Mau masak pindang ceker Pas aku mau ngerebus cekernya tadi Ternyata pak suami tuh udah pulang Jadi aku tadi langsung spill semua belanjaannya Nah sekarang lanjut Aku mau siapin dulu bumbu-bumbu Buat masak pindangnya Untuk bumbunya aku tulis di video ya bun Benernya aku pengen banget Kalau masak pindang itu Bumbunya dihaluskan Menggunakan blender Karena aku belum ada blender Jadi yaudahlah Aku ulek aja bumbunya sampai halus Sekarang kita lanjut lagi Ke ceker yang udah direbus tadi Kotoran yang ada di air rebusannya Sudah aku buang semua Lanjut aku masukkan sebuah bumbu halus Dan aku tambahkan kunyit bubuk Karena tadi tuh aku gak pakai kunyit Sekarang itu aku kalau masak apa-apa Pakai bubuk kunyit Jadi peralatan masak kita itu Sama tangan gak ikutan kuning Lanjut disini aku masukkan cabai rawit Dan tomat yang sudah aku iris-iris Jangan lupa masukkan juga gula Garam dan juga penyadap rasa Lalu masukkan air asam secukupnya Itu mau aku pisahin dulu Untuk anak aku makan Setelah dipisah lanjut Cabai yang ada di dalamnya tadi Aku iris-iris Supaya rasanya itu lebih pedas Alhamdulillah pindangnya sudah matang Karena pak suami dan anak aku Dan gak sabaran banget Jadi ini langsung aku sajikan Mau aku pisahin dulu cekernya Kedalam piring aku Soalnya nanti takut gak kebagian bun Dan Masya Allah Ini Salma ternyata suka banget Sama ceker Itu dia sampai nungguin gitu bun Buat disuapin Pakai acara nunjuk lagi Iya ini ceker Oke ini kita mau lanjut makan Jadi videonya sampai disini dulu ya bun Makasih banyak buat yang sudah nonton Vlognya sampai habis Dan sampai jumpa di video ku yang berikutnya Wassalamualaikum bye